Intro Halo semua, balik lagi di Telutvi Kali ini kita akan bahas tentang 5P layar luas harga murah di tahun 2024 Akan tapi sebelum kalian nonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Intro Yang kelima ada Tecno Spark 10 Ponsel 1 jutaan ini sudah memiliki fitur NFC Tecno Spark 10 membawa chipset handal Helio G37 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan RAM 4GB dan masih bisa ditambah dengan RAM virtual 4GB lagi Serta memori internal yang luas 128GB Pada bagian kamera menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP Yang mampu merekam video yang beresolusi 1080p pada 30fps Serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP Beralik layar menggunakan layar IPS LCD selas 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+. Selain itu, Tecno Spark 10 memiliki pembina sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan setemperasi Android 13 Selanjutnya berterjumbo 5.000 mAh Intro Yang keempat ada Infinix Hot 30 Play Ponsel ini memiliki kelebihan pada segi daya tahan baterainya Infinix Hot 30 Play menggunakan chipset handal Helio G37 berkecepatan octa-core 2,3GHz Yang diperkuat dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB yang masih bisa diperluas dengan microSD Pada bagian kamera menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 16MP Yang mampu merekam video yang beresolusi 1080p pada 30fps Serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP Beralik layar menggunakan layar IPS LCD selas 6,82 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+. Selain itu Infinix Hot 30 Play sudah menggunakan pemindai sidik jari yang terpasang di bagian samping ponsel dan menggunakan setemperasi Android 13 Yang ketiga ada Technopova Neo 2 Ponsel ini cocok digunakan untuk aktivitas gaming di kelas harga 1 jutaan Technopova Neo 2 menggunakan chipset handal Helio G85 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 4GB atau 6GB dan memori internal hingga 128GB yang sudah menggunakan sistem versi Android 12 Pada bagian kamera menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 16MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps Serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP Beralik layar menggunakan layar IPS LCD selas 6,82 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+. Selain itu Technopova Neo 2 sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC Selanjutnya baterai super jumbo 7.000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W Yang kedua ada Infinix Hot 30 Baru saja Infinix kembali meluncurkan ponsel murah terbarunya dengan desain yang premium Infinix Hot 30 menggunakan chipset handal Helio G88 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB yang sudah menggunakan sistem versi Android 13 Pada bagian kamera menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP dan 2MP Serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP Beralik layar menggunakan layar IPS LCD selas 6,78 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu Infinix Hot 30 sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC Selanjutnya baterai jumbo 5.000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33W Yang diklaim mampu terisi penuh dalam waktu 75 menit Terima kasih telah menonton! Yang pertama ada Technopova Neo 3 Ponsel ini cocok digunakan untuk bermain game online Technopova Neo 3 dibekali dengan chipset handal Helio G85 berkecepatan octa-core 2GHz Yang diperkuat dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB yang sudah menggunakan sistem versi Android 13 Pada bagian kamera menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi 16MP dan 2MP Yang mampu merekam video yang tidak resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP Selain itu Technopova Neo 3 sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan memiliki fitur NFC Selanjutnya baterai super jumbo 7.000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 18W Selamat menikmati! Selamat menikmati! Itu dia 5 HP layar luas harga murah di tahun 2024 Untuk pembelian ada di deskripsi ya guys Nampil kalian suka dengan video ini silahkan like dan juga share video ini ya Terima kasih telah menonton!